Tidak pernah sepi dari pembangunan, karena memang kebetulahannya selalu mendesak. Mungkin yang tidak ada aktivitas pembangunan itu hanya di hari raya. Atau di hari raya, ini lebih kepada gas house dan rumah ketamu, terutama ini diperuntukkan para ruasa mantan-mantan provis yang seringkali diperlukan oleh pesatren baik dalam syawarah ataupun dalam kerja-kerja layaknya. Karena mantan-mantan provis ini mereka dijadikan sebagai presidium atau mereka membantu menyumbangkan pemikiran atau kita mintakan mereka untuk mendengar aspirasi dari masyarakat. Jadi ini targetnya ya misalnya tadi sebut, jadi untuk kamu ya. Ya bermane, dan ini akan sedikit unik mungkin nanti ya. Karena bangunan ini direncanakan tiga kamar, yang dua kamar itu ada langsung WC-nya. Dan di luarnya, di halamannya itu akan dibikin semacam outdoor ya. Di outdoornya itu kita akan bikin saung, cengkrama, dan ya kalau ada bakar-bakar. Supaya saya nuansa mondok dulu tuh berasa gitu-nya ada ngaliwatnya juga gitu. Tungkuknya juga di situ gitu. Mudah-mudahan sih ini tidak kurang dari satu bulan diharapkan kursus selesai. Kalau ini kan misalnya karena memang dananya juga dana pribadi, ya buat saya yang, saya yang tidak merencanakan berapa-berapa jalan aja lah buat-buat kebaikan gitu. Jadi kita tidak itu saja, dalam sebuah budgeting hayang tidak membuat anggaran yang khusus. Tapi insyaallah lah ya. Dan gambar pun perencanaannya yang sendiri yang gampang. Hayang yang bikin, makanya terkadang awalnya begini-begini, ternyata ukuran tanahnya berbeda. Ketika diukur tanahnya berbeda, rombak lagi otomatis juga berpengaruh kepada ukuran. Ini kalau tidak salah sampai tiga kali berubah, tiga kali lubang. Di sinilah memang perencanaan yang memang benar-benar harus matang. Tapi karena hayang juga masalahnya ada kesibukan lain. Ketika dinyatakan fit, pas di lapangan lain jadi berubah lagi. Tapi untuk yang sekarang ini insyaallah, udah fit banget gitu ya. Terasa itu kendalanya, renaga kerja. Karena apa? Karena di Mitrul Dennyan, renaga kerjanya kan, pekerjaan begitu banyak. Ada asrama, ada ruang kelas, ada yang lain-lainnya. Jadi ayang juga bisa mawas diri, tidak terlalu menyita. Jadi ini, mereka ini yang mau aja. Yang mau kerja, Alhamdulillah pengabian mereka. Ini kan mereka ini kan enggak diburu kalau saja. Kenapa enggak diburu? Ya mereka juga belajar. Gimana sih caranya nalihin beton itu? Apa, besi beton. Ternyata kan ada ilmunya, terus akura. Jadi mereka ini semata-mata bukan bekerja. Atau apalagi buruk. Ya, sebetulnya kalau mereka harus ayang karyakan, buruk juga. Karena keterampilannya enggak ada. Jadi ini sebetulnya kebalik ya. Jadi mestinya dia yang bayar saya. Tapi enggak gitu tinggal lah. Kita tinggal saling, apa? Tiga-tiga, karena kita ini mahluk sosial, satu sama lain saling membutuhkan. Kalau ini bahkan-bahan kali bagi saya enggak masalah ya. Tapi yang saya harapkan ini, harap kepedulian dari masyarakat umat Islam ya. Untuk beberapa proyek yang lain. Karena santri kita ini sudah mencapai 5.600. Sementara satu ruang kamarnya itu ada yang mencapai 50 orang. Jadi kalau mereka harus tidur di kamar, bisa sih. Caranya gimana? Ya, caranya tidurnya berdiri semua. Ya, enggak gitulah. Jadi, para agniya, untuk berinvestasi Uhrawi, kalau istilah Ayah Handal Marum Wajangan, Tabarat, Tabungan Bangah Herat, saya yakin untuk membangun di pesantrim Truda ini akan sangat-sangat manfaat dan akan terus berkesinambungan. Sangat-sangat ditunggu ya. Mungkin nanti sekretariat bikin alamat ke bawah ya. Tapi ini bukan buat yang ini ya, bukan. Kalau ini kan, udah, mutlaknya yang tanggung jawabnya. Nah, kolam. Kolam ini, ini lagi-lagi juga kolam ini. Karena bisa dibayangkan, santri 5.600 airnya dari mana? Jadi kita ini membung ya. Jadi membung. Makanya diperdalamin, diluasin. Itu semata-mata untuk kesediaan air untuk para santri baik. Kalau bikin kolam begini kan bisa buat minum juga bisa. Nanti ada sanitasinya juga. Buat MCK-nya juga. Itu diuntukkan para santri. Dan mungkin ke depannya kita akan bikin tower, menara air ya. Untuk didistribusikan. Karena ini yang paling bawah. Sekalipun musim kemarau, disini airnya selalu ada. Tapi sayangnya ini gak bisa didalamin lagi. Kemarin ketika yang didalamin lagi, malah melorot lagi, melorot lagi gak bisa diangkat. Malah bangunan anak saya ini bisa jadi runtuh. Yang di depannya nanti, itu kan kita baru meratakan. Itu direncanakan buat ruko. Untuk buatan tokoh-tokoh yang berjejer kurang lebih ada sekitar 7 ruang mungkin. Nanti ada dengan klasifikasinya. Untuk memenuhi kebutuhan para santri. Sehingga diadakan para santri tidak perlu lagi keluar komplek apapun bisa disediakan. Baik dari mulai peralatan belajar, kebutuhan-kebutuhan keseharian. Mungkin nanti ada bakso, mungkin ada warung nasi, gitu kan. Dan sering kali juga para tamu suka bingung datang ke dingin ada warung nasi, gitu kan. Mungkin ada nanti dan sebagainya. Kita hanya melayani santri aja ya. Atau mungkin juga jamaah dari luar karena kita ada majestalim malam kamis dan sebagainya. Sebentar nongkrong-nongkrong. Kalau kita berada berangkat ke satu daerah, nah daerah-daerah terkadang kita juga langap longok, gitu kan. Nah, ini diharapkan nggak bengong lagi lah para tamu yang datang kemarin. Ditunggu ya, infak dan sodakonya, jariannya juga. Di bawah ini yang? Nah, di bawah ini alamatnya di anak nih. Dia yang pegangnya. william. Terima kasih. Terima kasih.